Kita berjumpa kembali dalam bahasan farmakognosi Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protein Protein itu apa akan kita bahas lebih lanjut Nah tentunya kita sudah mengenal gitu Bentuk protein yang dikemas dalam sediaan farmasi Atau yang dikemas dalam sediaan yang diperdagangkan Nah itu misalnya kolagen suplemen Nah sebelum kamu menelan mereka Sebelum kalian mengkonsumsi kolagen suplemen Mungkin ada baiknya kita baca bahasan terlebih dulu Bahasan berikut terlebih dahulu Jadi protein itu apa? Protein itu adalah kelompok senyawa organik yang bernitrogen Yang rumit dengan berat molekul tinggi Dan fungsinya itu sangat penting sekali untuk kehidupan Karena dia bahan pembentuk asam amino Dia terdiri dari beratus-ratus atau beribu-ribu asam amino Jadi asam amino itu adalah bahan yang membentuk protein Kemudian makro molekul yang mengandung nitrogen Dengan berat molekul antara 5.000 sampai 1 juta Itu merupakan unsur seluler yang utama Dan beratnya meliputi kira-kira 50% berat kering dari sel tumbuhan Ataupun sel hewan Kemudian pengelompokan protein berdasarkan sumbernya Tentunya ini sudah sering sekali gitu Kalian dapat, kalian pelajari Ini ibu hanya sekedar merefresh ingatan kalian kembali Karena ini di SMA ya Kalau tidak salah kalian juga sudah diajarkan Jadi bedanya protein hewani dan juga nabati adalah Ya ini Kalau protein hewani itu merupakan komponen sel Kemudian kalau nabati dia disimpan Jadi proteinnya itu disimpan dalam bentuk butiran aleuron Kemudian kalau protein hewani itu sulit diisolasi dalam bentuk protein bebasnya Tapi kalau untuk protein nabati Dia mudah diisolasi dalam bentuk protein bebasnya Kemudian sumber protein yang dari hewani itu telur, susu, ikan, daging, keju, dan lain sebagainya Tentunya kalian sudah sangat hafal sekali ya Sedangkan yang protein dari nabati itu ada kedelai, kacang-kacangan, dan lain sebagainya Nanti bisa di-refresh kembali ingatan kalian Kemudian pengelompokan protein berdasarkan fungsinya Contohnya ini yang sudah kalian kenal sehari-hari Itu ada yang namanya pepsin ya Pepsin itu termasuk macam jenisnya itu adalah enzim Tapi dia juga terdiri dari susunan protein-protein Yang fungsinya sebagai katalis di lambung Kemudian ada yang namanya kolagen Nah dia termasuk protein struktural Dan fungsinya itu lebih ke struktural Pembangun gitu ya Kemudian ada yang namanya aktin, myosin Itu termasuk protein kontraktil Dan fungsinya mekanik Ada yang namanya kasein Itu terdapat dalam susu Terus ada yang namanya Kalau sediaan farmasi itu ada yang namanya insulin Nah insulin itu termasuk protein gitu ya Itu yang sering sekali digunakan untuk obat anti-diabetes Kemudian dia masuknya lebih ke hormon Jadi hormon itu penyusun utamanya itu juga protein Fungsinya adalah pengatur Bahkan antibody yang ada di dalam tubuh kalian Yang ada di dalam tubuh kita Itu juga contohnya imunoglobulin itu termasuk antibody juga Dan fungsinya itu untuk perlindungan Bahkan sediaan-sediaan yang sudah kalian kenal Seperti berbagai macam toksin pun Misalnya toksin neurotoksit Bisa ular Kemudian toksin bakteri Toksin salamander Terus toksin biji jarak Atau risin Itu juga termasuk macam protein Jadi protein toksin Dan fungsinya ya Ya tangga toksik Dia akan dikeluarkan ketika ada rangsangan yang berbahaya Untuk si produser Untuk si produser Untuk yang mengeluarkan vaksinnya Atau misalnya dalam hal ini binatang atau tumbuhan yang bisa mengeluarkan vaksin Kemudian ada pengelompokan protein berdasarkan hasil hidrolisisnya Nah protein ini yang perlu kalian ketahui Itu ada yang namanya protein sederhana Ada yang terkonjugasi Dan juga ada yang turunannya Kalau yang sederhana Itu yang ketika dia dihidrolisis Itu dia menghasilkan asam amino Kalau protein terkonjugasi Dia kalau dihidrolisis Itu menghasilkan protein dan juga senyawa non-protein Kemudian kalau turunan protein Dia juga merupakan hasil degradasi protein Nah ada pun protein yang penting dalam bidang farmasi Nah ini yang harus kita kenal gitu ya Basicnya bahwa protein itu banyak sekali dimanfaatkan untuk sediaan di bidang farmasi Contohnya nih contohnya Yang protein sederhana Itu enzim Enzim Kemudian juga protamin sulfat Nah nanti akan kita pelajari protamin sulfat itu apa Kemudian yang protein terkonjugasi itu ada yang namanya glikoprotein Kolagen yang ada di dalam skincare produk-produk skincare Kemudian produk-produk oral Yang menjanjikan elastisitas kulit Nah itu juga termasuk dalam jenis protein yang terkonjugasi Atau termasuk dalam glikoprotein Terus ada juga yang namanya Na heparin dan glikos aminoglikan Kemudian ada lipoprotein Yang berupa LDL dan juga HDL Yang terdapat dalam tubuh kalian juga Yang terdapat dalam sumber-sumber lain Di luar tubuh kita juga Nah itu juga termasuk dalam protein terkonjugasi Kemudian contohnya Sediaan-sediaan kapsul Itu yang mengandung gelatin Entah itu gelatin sapi Entah itu gelatin babi Kalau yang halal tentunya Yang terbuat dari gelatin sapi ya Nah itu juga termasuk Turunan protein Termasuk protein hidrolisat Dan juga levodopa Oke Kemudian Kita mengenal protein sederhana Yaitu adalah protamin sulfat Contohnya sediaan farmasinya Nah protamin sulfat ini adalah hasil pemurnian Campuran protein sederhana Dan sumbernya itu bisa dari sperma Atau testis ikan Oncorincus SP Kemudian Jaringan paru-paru sapi Lapisan mukosa Usus babi Kemudian kegunaannya Itu adalah untuk menetralkan heparin Dan pemberiannya itu bisa secara injeksi intravena Kemudian ada lagi Sediaan farmasi lain Yang terdiri dari protein Yaitu adalah kolagen Nah ini yang biasa dimanfaatkan untuk Produk-produk skincare Baik Baik yang eksternal Maupun yang dimasukkan ke dalam tubuh Yang diminum gitu ya Banyak sekali ya Suplemen-suplemen tentang Kolagen ini Yang mengandung kolagen ini Nah dia itu termasuk glikoprotein Kemudian dia itu termasuk Jadi karbohidrat terikat secara kovalen Pada asam amino 5-hidroxilisin Kemudian sintesisnya Itu pada kulit Itu membutuhkan vitamin C Kemudian Sumbernya Itu adalah Dari kulit Dari tulang Atau tulang rawan Atau kartilago Kemudian dari usus Atau Placenta Nah jadi dia Fungsinya untuk menjaga Elastisitas kulit ya Dia Jadi ketika Mekonsumsi kolagen Nah kolagen itu nantinya Esensial Jadi dia adalah Serat kolagen itu esensial Untuk kesehatan kulit Dan juga Dia menghambat Atau Memperlambat onset Dari Aging ya Atau penuaan Kemudian Ada lagi yang namanya Mikrofibrilar kolagen Mikrofibrilar kolagen itu juga termasuk Penyusunnya dia adalah protein Dan dia itu merupakan bahan Berupa Layan yang tidak larut air Yang diperoleh dari kolagen Atau jaringan ikat sapi Yang dimurnikan Kemudian sifatnya Dia dapat mengabsorpsi Dan juga berfungsi sebagai Zat hemostatis topikal Jadi dia biasa digunakan Pada saat operasi Untuk Mengontrol Pendarahan Nah untuk Pendarahan Itu biasanya Mikrofibrilar kolagen ini Yang kering Langsung diletakkan Pada permukaan luka Kemudian serabut kolagen ini Dia akan menarik kehadiran Platelet Untuk memicu Pembentukan protein Trombin Jadi dia digunakan Untuk Menjaga Atau mengontrol Perdarahan Supaya tidak terjadi Perdarahan Makanya diaktifkan Trombin Trombin itu Termasuk Faktor Pembekuan Darah Kemudian Kita juga Mengenal Heparin Nah ternyata Heparin ini juga Terdiri dari Protein-protein Natrium Heparin Itu merupakan Bentuk Garam Natrium Dari Glikosa Minoglikan Dari campuran Mukopolisakarida Alami Dengan Berat Molekul Yang berbeda-beda Nah Natrium Heparin ini Digunakan Untuk Memperpanjang Waktu Pembekuan Darah Sehingga Dia Kebalikan Dari yang Mikrofibilar Kolagen Itu tadi Dia Dipakai Untuk Antikoagulan Antikoagulan Maaf Fungsinya Hampir sama Dengan yang sebelumnya Dia Digunakan Untuk Mencegah Perdarahan Maksud saya Begitu Jadi diralat Ya itu tadi Jadi dia itu Dipakai Sebagai Antikoagulan Dengan Efek Yang menengah Nah Pemberiannya Itu secara Injeksi Subkutan Atau Intravena Atau Infus Intravena Pada Pada Umumnya Heparin itu Diperoleh Dari Mukosa Usus Atau Jaringan Lain Dari Hewan-hewan Yang Umum Digunakan Sebagai Makanan Oleh Manusia Kemudian Ada Yang Namanya Gelatin Juga Jadi Gelatin Itu Biasanya Terdiri Dari Ada 27% Gelatin Yang berada Di pasaran Itu Terdiri Dari Gelatin Yang Diambil Dari Tulang Ada Gelatin Yang Diambil Dari Sapi Tapi Juga Ternyata Banyak Juga 44% Gelatin Itu Dimanfaatkan Dari Kulit Sapi Karena Yang Lebih Mudah Dan Juga Murah Nah Gelatin Ini Merupakan Produk Hasil Hidrolisis Parsial Dari Kolagen Jika Kolagen Dididihkan Strukturnya Menjadi Rusak Secara Permanen Dan Menghasilkan Gelatin Kemudian Kolagen Dapat Berasal Dari Kulit Atau Tulang Hewan Umumnya Itu Dari Sapi Domba Dan Juga Babi Gelatin Itu Memiliki Rantai Samping Yang Dia Hidrofil Atau Suka Terhadap Air Sehingga Dapat Membentuk Gel Ketika Ada Penambahan Air Nah Sedikit Mengenal Tentang Proses Pembuatan Gelatin Jadi Pertama-tama Tulang Itu Didekalsifikasi Dengan Menggunakan Asam Hidroklorida Kemudian Lalu Diekstraksi Dengan Air Mendidih Diekstraksi Itu Ya Maksudnya Dipisahkan Dengan Air Mendidih Dan Juga Dipanaskan Dengan Tekanan Tinggi Sampai Sampai Kolagen Terhidrolisis Kemudian Larutan Disaring Dengan Elektroosmosis Lalu Dipekatkan Sampai Terbentuk Gel Lalu Dikeringkan Pada Udara Hangat Dan Terbentuk Gelatin Ada pun Gelatin Itu Sendiri Bentuknya Berupa Lembaran Kemudian Serpihan Irisan Atau Bisa Berupa Parutan Atau Berbentuk Serbuk Kasar Atau Serbuk Halus Warnanya Dia Kuning Pucat Atau Kekuningan Dan Rasa Dan Aromanya Lemah Tetapi Khas Kemudian Dia Juga Stabil Di Udara Bila Berbentuk Serbuk Kering Dan Bila Dalam Larutan Atau Pada Udara Lembab Si Gelatin Ini Bisa Cepat Membusuk Akibat Kontaminasi Bakteri Sehingga Penyimpanannya Harus Benar-benar Di Perhatikan Kelembabannya Juga Perlu Di Perhatikan Untuk Kelarutannya Gelatin Ini Juga Larut Dalam Air Panas Kemudian Tidak Larut Dalam Minyak Dan Air Dingin Nah Bila Dilarutkan Dalam Air Dingin Itu Gelatin Itu Bisa Dapat Menyerap Air Secara Bertahap 5-10 Kali Beratnya Dan Tipe Gelatin Itu Ada Tipe A Dan Tipe B Nah Itu Dibedakan Berdasarkan Titik Iso Elektriknya Kalau Titik Iso Elektriknya Itu Antara 7-9 Maka Dia Tidak Cocok Dengan Senyawa Anionik Seperti Kum Akasia Teranggakan Maupun Agar Nah Ini Yang Harus Kalian Perhatikan Nantinya Ketika Kalian Mengekstraksi Gelatin Kemudian Mencintasis Gelatin Di Laboratorium Nah Itu Perhatikan Titik Iso Elektriknya Kemudian Ada Yang Gelatin B Itu Yang Titik Iso Elektriknya 4,7 Sampai 5 Nah Itu Baru Dia Cocok Kalau Dicampurkan Dengan Gum Akasia Teragakan Dan Juga Agar Untuk Kegunaan Itu Gelatin Itu Juga Berguna Sebagai Sumber Nutrisi Jadi Dia Sering Digunakan Pada Industri Makanan Itu Atau Sebagai Kalau Dalam Laboratorium Mikrobiologi Sebagai Media Pertumbuhan Bakteri Dan Kegunaan Gelatin Itu Bisa Berfungsi Sebagai Zat Tambahan Jadi Kapsul Dari Obet Yang Kalian Pernah Konsumsi Itu Juga Berasal Dari Gelatin Kemudian Bisa Dimanfaatkan Juga Sebagai Zat Suspensi Zat Pengikat Kemudian Pelarut Dan Juga Kalau Dia Dicampur Dengan Gliserin Itu Bisa Untuk Membuat Sediaan Supositoria Nanti Kalian Belajar Belajar Di Farmastetika Praktikum Farmastetika Untuk Membuat Supositoria Nanti Kalian Akan Mengenal Yang Namanya Gelatin Dan Gliserin Kemudian Ada Dia Juga Bisa Digunakan Sebagai Pelindung Topikal Itu Gelatin Bila Ditambahkan Zink Oksid Dan Juga Kalau Gelatin Spons Dan Gelatin Film Yang Dapat Diserap Gelatin Biasanya Dimanfaatkan Untuk Luka Akibat Operasi Sebagai Hemostatis Lokal Jadi Agar Tidak Terjadi Pengencaran Darah Jadi Dia Sebagai Agen Pembekuan Darah Kemudian Yang Dapat Membentuk Gel Itu Jenis Gelatin Yang Namanya Kondrin Dan Yang Memberikan Sifat Pengikat Itu Namanya Glatin Kemudian Lanjutan Gelatin Itu Kandungannya Terdiri Dari Asam Amino Nah Ini Banyak Sekali Asam Aminonya Jenisnya Bisa Kalian Baca Sendiri Dan Hampir Semua Asam Amino Itu Dikandung Oleh Gelatin Kecuali Triptofan Yang Esensial Itu Adalah Arginin Dan Bisa Dilihat Bisa Dipaca Sendiri Ya Ini Untuk Jenis Yang Esensial Kemudian Protein Yang Lain Itu Adalah Protein Hidrolisat Jadi Protein Hidrolisat Ini Dimanfaatkan Juga Untuk Sediaan Farmasi Dia Kandungannya Asam Amino Dan Juga Peptida Rantai Pendek Yang Secara Representatif Itu Mengandung Ekivalensi Nutrisi Dari Kasein Lactabumin Plasma Dan Juga Vibrin Dan Total Nitrogen Itu Dalam Bentuk Alfa Amino Itu Tidak Kurang Dari 50% Sumbernya Jadi Kegunaannya Kegunaan Protein Hidrolisat Itu Adalah Supply Nitrogen Bagi Pasien Yang Tidak Bisa Makan Atau Mencerna Makanan Kemudian Pemberian Pemberian Adalah Injeksi Intravena Kemudian Ada Yang Namanya Levodopa Termasuk Protein Yang Terkonjugat Gitu Juga Dia Kandungannya Adalah Asam Amino 3 Hidroksi L-Tirosin Dan Sumbernya Itu Adalah Biji Visia Fabaline Atau Bisa Disebut Horsebin Dan Dia Levodopa Itu Dapat Diperoleh Dengan Cara Mengubah L-Tirosin Menjadi Levodopa Menggunakan Mikroba Kegunaannya Untuk Apa Yaitu Adalah Prekursor Dopamin Yang Dikunakan Untuk Obat Parkinson Kemudian Pemberiannya Itu Bisa Lewat Kapsul Atau Tablet Oke Itu Tadi Ya Materi Materi Tentang Protein Dan Juga Sediaan Sediaan Farmasi Yang Tersusun Dari Protein Kita Lebih Kepengenalan Terlebih Dahulu Tentang Protein Dan Kegunaannya Di Bidang Farmasi Apa Semoga Bermanfaat Sekian Wassalamualaikum